Nah, ini satu rangkaian secara sistemik yang terstruktur bahwa kerukuran umat beragama adalah bagian dari salah satu prioritas pemerintah. DPP-ELDII beraudiensi dengan Direkturat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri atau Dirjen Polpum Kemendagri pada 9 November 2022 di Ruang Polpum Kemendagri, Gambir, Jakarta Pusat. Kepala Subdirekturat Fasilitas Kerukuran Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan Kemendagri Hertono berserta jajarannya menyambut rombongan DPP-ELDII. DPP-ELDII yang diwakili oleh Sekretaris Umum Dodi Taufik Wijaya menyerahkan hasil keputusan Munas 9-ELDII pada 2021 lalu. Bapak-bapak dari Kemendagri menyatakan bahwa LDI secara legalitas sudah lengkap dan merupakan organisasi legal, normas yang berbadan umum. Yang kedua, LDI tidak ada sengketa sama sekali bersih dan memang program-programnya banyak membantu pemerintah selama ini. Jadi ke depannya insya Allah kita akan meningkatkan kerjasama lebih lanjut lagi dengan Kemendagri. Di akhir pertemuan, LDI dan Kemendagri sepakat memperkuat wawasan kebangsaan. Caranya, dengan menjaga kerukunan umat beragama berdasarkan tata nilai yang menjadi konsensus bersama, yaitu Pancasila. Kedepan, Kemendagri akan memperkuat kerjasama dengan LDI dan normas keagamaan lainnya. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV. Alhamdulillah, Jazakumallahu Khairoh telah menonton. Terima kasih telah menonton.